Antisipasi lonjakan pemudik, Presiden Jokowi berikan peringatan pada Menteri, Kapolri hingga Kepala Daerah agar berhati-hati dan bersiap. Pemerintah memprediksi dalam arus mudik lebaran tahun ini ada 123 juta orang yang akan melakukan mudik ke kampung halaman. Angka ini naik sebelumnya hanya 86 juta orang di masa arus mudik tahun lalu. Presiden mengingatkan jajaran menterinya, Kapolri dan Kepala Daerah berhati-hati dan bersiap dengan melonjaknya pemudik. Bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Di Pelabuhan Nusantara, kota Parepare, sudah ada 1.500 pemudik yang tiba dari Kalimantan. Pelabuhan Nusantara didesaki penumpang. Keperatan pemudik akan terjadi 9 hingga 1 hari sebelum lebaran. Dan mengantisipasi kemacetan arus mudik lebaran, gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar, para wansa imba warga Jawa Timur untuk gunakan program mudik gratis. Pemprov menyiapkan 161 bus yang dijadwalkan dari Surabaya akan menuju kota tujuan pemudik di tanggal 19 April. Sementara untuk pemudik asal Jakarta untuk tujuan Jawa Timur akan dimulai pada tanggal 18 April dari Anjungan Jatim, TMII. Dari Jawa Timur itu semua start dari halaman kantor Dishub Jawa Timur, Jalan Hayani. Kalau yang dari Jakarta itu tanggal 19, dari Jakarta insya Allah akan diberangkatkan tanggal 18 dari Anjungan Jawa Timur, TMII. Selamat menikmati. Selamat menikmati.